Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Atika di Singapura seperti biasa saya selalu share masak-masak di Singapura hari ini hari Senin ya teman-teman pasar di Singapura kalau Senin tutup ya jadi saya masak sisa masak gaduh-gaduh kemarin di kulkas masih ada kacang panjang ada tauge, tahu, tempe yang saya sisakan ya ada ikan juga jadi hari ini saya masak mau tau gimana saya masak dan masak apa yuk teman-teman simak terus videonya sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih, happy cooking jangan lupa bahagia selamat menikmati langkah pertama saya masak nasi ya teman-teman ini nasinya sudah masak saya mau aduk-aduk ya seperti ini sebelum masak lauk saya masak nasi terlebih dahulu seperti ini bahan-bahan untuk menu hari ini sudah saya siapkan disini ada ikan selah yang sudah saya perap ini bumbu-bumbunya ya teman-teman ada kacang panjang, tahu, tempe yang sudah saya goreng seperti ini ada ikan teri, medan sudah saya goreng juga ya ini bumbu untuk masak asam rebus ya ini bawang merah, bawang putih, sedikit rasi kemudian tambahkan air secukupnya kita rebus ini namanya kalau di Singapura masak asam rebus ya kemudian kasih air asam jawa semua di agak-agak ya teman-teman saya tambahkan daun salam biar nanti wangi ya kasih garam secukupnya jika sudah mendidih masukkan kacang panjang biarkan kacang panjangnya empuk tunggu kacangnya empuk saya mau goreng ikan ya teman-teman ini ikan selah kuning yang sudah saya perap garam kunyit ketumbar jintan ya untuk lauk hari ini seperti ini ikannya setelah digoreng saya mau angkat dan saya tiriskan ini sayur asam rebusnya sudah empuk ya kacang panjangnya kemudian saya mau masukkan tauke ya teman-teman jangan lama-lama nanti tauke nya lembek kita masak sebentar seperti ini kemudian matikan api ikannya juga sudah selesai saya goreng kita tiriskan ya teman-teman ketisu seperti ini biar minyaknya keserap kemudian saya mau masak sambal goreng tempe sama tahu ya langkah pertama saya tumis irisan bawang merah sama bawang putih layu-layu saja kemudian saya tambahkan cili kering yang sudah di blender secukupnya saja untuk pedasnya menurut selera ya teman-teman tambahkan garam secukupnya sedikit gula pasir kita aduk-aduk kemudian saya tambahkan cabai rawit sama kaca panjangnya saya masukkan sekali seperti ini biarkan kecang panjangnya setengah empuk kasih kecap manis kita aduk-aduk biar tercampur rata kemudian jika rasa dah oke masukkan tahu sama tempe yang sudah dikureng tadi sama ikan teri medan biar lebih kuris ditambah ikan teri ya teman-teman aduk-aduk sampai tercampur rata seperti ini ya sambal goreng tempe tahu kacang sama ikan terinya sudah siap kemudian saya mau masukkan ke mangkuk seperti ini ya teman-teman seperti ini ya ini sudah siap untuk dinikmati menu hari ini asam rebus kacang panjang sama tauke ada ikan goreng sama sambal goreng tahu tempe dan kacang panjang sama ikan teri oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini jika teman-teman hari ini bingung mau masak apa silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye yuk teman-teman saatnya kita makan siang nasi putih ada sayur asam rebus ada ikan goreng sama sambal goreng selamat makan semuanya jangan lupa bersyukur atas rezeki hari ini alhamdulillah yuk kita makan kita masak sendiri kita makan sendiri sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati